Intro Sahabat Baim Wong, doa Raffi Ahmad buat Paula Verhoeven yang lagi bercerai jadi sorotan. Paula Verhoeven kini masih dalam proses perceraian dengan Baim Wong. Namun proses perceraian tampaknya tidak menghalangi Paula untuk terus beraktifitas dan berkarya, termasuk menghadiri agenda dialog terbuka di Sarinak. Diketahui agenda itu turut dihadiri oleh Raffi Ahmad dan Ridwan Kamil. Lalu beberapa rekan artis juga ikut datang di acara tersebut, seperti Nagita Slavina, Risti Dilar, Lesti Kejora, Inara Rusli, serta Selin Evanyelista. Karena itulah Raffi menyapa satu persatu rekan artisnya, sebagaimana dilihat di tayangan akun TikTok Dindali214. Ada juga yang lagi hamil, tapi, bela-belain datang, Lesti dan Rizky Dilar, boleh berdiri, boleh berdiri, ucap Raffi, seperti dikutip pada Sabtu, 9 November 2024. Udah tujuh bulan, timpal Kang Emil saat melihat Lesti. Ada juga Selin dan Inara, ini dua single mom, sambung Raffi lagi. Namun ada yang menarik ketika Raffi memperkenalkan Paula kepada para hadirin. Ayah tiga orang anak itu terpantau sempat mendoakan Paula yang notabene istri sahabatnya sendiri, dengan tulus, Raffi mendoakan agar masalah yang menimpa rumah tangga Paula dan Baim dapat segera berlalu. Ada yang lagi ada permasalahan, tapi masih mau datang. Paula Verhoeven, saya doakan masalahnya apapun cepat selesai, kata Raffi yang tampak disambut dengan sorakan para hadirin, warganet pun tampak menyeroti momen ini dengan menyentir Baim. Apalagi karena ayah Kiano dan Kenzo itu tidak terlihat menghadiri acara dialog terbuka di Sarinah, diduga karena masalah Cittayang Fashion Week yang sempat akan dikomersilkan oleh Baim, yah Baim ga diajak, komentar warganet. Baim kan ga akrab sama kan Emil WKWKWK, gara-gara Cittayang, balas warganet lain. Baim ga diajak, sentil warganet. Mama Pau sampe dipukup pipinya sama Mama Gigi. Kalaupun dia salah misalnya tapi aku tetep bangga sama dia selain karir dia juga menutup rapat IKRT-nya, ujar warganet. Alhamdulillah keluarga Andara lebih peduli pada Paula, timpal yang lainnya.